Dengan modal uang 40 miliar rupiah, Pemkap Batanghari hanya bisa membangun ruas jalan aspal sepanjang 10 km saja di anggaran tahun 2016 ini. Ruas jalan tersebut banyak dibangun di wilayah Bajubang dan Maros Seboilir karena di dua kecamatan. Sekretaris Dinas PU Batanghari Abdul Somad mengatakan, sebenarnya Dinas PU merencanakan hampir 50 km pembangunan jalan aspal. Tapi karena Kabupaten Pimpinan Syahir Syah ini mengalami defisit anggaran sehingga hanya terrealisasi 10 km saja. Meski demikian, Somad menegaskan ruas jalan yang dibatalkan pengaspalannya tahun ini akan dibangun lagi tahun depan dengan APBD Murni tahun 2017. Somad juga mengatakan, proyek pengaspalan yang dibatalkan tersebut sebenarnya sangat disayangkan, karena kondisi jalannya memang sudah rusak parah dan sudah selayaknya diperbaiki dan diaspal. Untuk aspal 2016 lebih kurang 10,5 kg. Itu di wilayah mana banyak? Wilayah di kecamatan Bajubang, kemudian di Maros Seboilir, termasuk Maros Seboilur. Itu 10 kg itu berapa anggarnya? 10 kg itu... Heri Raden, Jembi TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!